Sahabat Golagong TV Apa kabar? Sekarang hari Rabu 28 Mei 2020 Di Kota Serang Sejak seminggu sebelum lebaran Daerah bisnis itu berjubel orang Belanja baju untuk lebaran Nah sekarang ditemukan satu terkena terpapar Corona Nah kita lihat Dua minggu ke depan inkubasinya Mudah-mudahan sih tidak terjadi apa-apa Tapi saya sekeluarga Lockdown tidak menerima tamu sampai 14 Juni Ya mohon maaf Nah sekarang episode penulis dan buku Saya mau bicara soal Carmilla Ini saya lagi nyari buku-bukunya nih Ini buku-buku tua semua nih Tuh Musashi Tuh ya Terus Ini Jim Bowie Dimana ya Ini Gone with the Wind Kayaknya sebelah sini kak Nah ini sekarang kameramennya Aska yang bungsu ya Kayaknya bener-bener disini Tapi ini Tuh novel-novelnya ini apa nih Ini korban keberandalan Outsider Yang nulis Eh bukan-bukan Ini korban keberandalan Dimana ya Saya lagi cari buku-buku lama nih Tuh buku-buku lama nih Dimana ya Carmilla Saya tahu banget Ini punya saya Nah coba disini Ini Robin Robin Hood Ini si bongkok dari Notre Dame Ben Hur Nah ini dia nih Carmilla Carmilla ini Luar biasanya koran kompas ya Carmilla ini dulu dimuat bersambung ketika saya SD di koran kompas Jadi di koran kompas itu dimuat Jadi Apa Berjilid ya Carmilla 1 dan 2 Carmilla 1 Dimuatnya Saya harus nulis nih setakut lupa Tanggal 6 Juli sampai dengan 4 Agustus 1970 Ini legendaris banget nih Carmilla Yang nulis Margate Ya Nah kemudian kompas memuat lagi jilid keduanya 15 April Tahun 1970 Eh 71 Sampai dengan 9 Juni Tahun 1971 Nah Itu dia Carmilla Ini ada edisi barunya Saya Sini kak Disini kalau gak salah nih Nih Mana ya Oh ini nih Sembunyi disini Ini dia Sang Gubernur Jenderal Nih Nah ini buku edisi Gramedia Nah Ini saya dapat hati ya dari Gramedia Ini Ini Margate Kumpulan Ulang tahun ke 30 Ulang tahun ke 30 itu Nervitin edisi-edisi koleksi Gramedia Ini ya Termasuk ini juga nih Bangadashi Roy Semuanya dibundel Semuanya dibundel Termasuk juga Musashi Ini edisi-edisi koleksi nih Nih Musashi yang tadi pecah-pecahannya sekarang dibikin dibundel Jadi Gramedia pas uang tahun ke 30 Nah Saya mau bicara soal Carmilla Mirawi itu seorang dokter Jadi dia pendekatannya Dia mengenalkan dunia kedokteran Dengan cara populer Jadi bagaimana drama rumah tangga dia olah Nah Carmilla ini menceritakan tentang Carmilla Mahasiswa kedokteran Yang tanpa diduga Dikintai oleh Faisal Tapi cara yang ditempuhnya itu tidak baik Yaitu dengan Memberikan obat tidur Di minumannya Di sebuah pesta Kemudian diperkosa Lalu hamil Nah si Faisal ini Bersiap Bertanggung jawab menjadi suaminya Pendekatan Lambat laun Akhirnya mereka menikah Awalnya Carmilla Merasa gagal hidupnya Karena cita-cita jadi dokter terhambat Dia sekedar melahirkan anak Tapi lama-lama Faisal sabar Sabar Digoda oleh Siapa Amelia Ada Edo Tunangan Carmilla juga datang Menagih janji Tapi kemudian Akhirnya Bagaimana Harus beli sendiri Tapi ini menarik Drama rumah tangga ini Nah Hal lainnya adalah Kompas nih Jadi kompas itu Pada tahun 70-an 80-an itu rajin sekali Memuat cerita bersambung Dari penulis Indonesia Wah Saya waktu itu sangat Apa ya Merasa mendapatkan Asupan Giji Mirawe Remy Silado Ahmad Tohari Terus Siapa lagi ya Arswendo Atmobiloto Sudah pas itu Opera Bulu Tangkis Opera Jakarta Arswendo Atmobiloto Kalau Ahmad Tohari Ronggeng Duku Paruk Kalau Remy Silado tuh Apa ya Yang Matahari Kalau gak salah Nah Kemudian Ini Badseller nih Kalau gak salah Sekitar Berapa puluh ribu ya Buku ini Di 55 ribu apa ya Disini ada datanya gak ya Buku ini Pokoknya Badseller lah ya Nah Tahun Ini digolongkannya Sastra Remaja Nah tahun 1975 Ami Priono Mengangkat ini Kedalam film Ya Ami Priono Pemainnya Murniati Budiman Kalau gak salah Murniati Budiman Dan Awang Darmawan Tahun 75 Saya masih SD Kelas 5 Nah Serang Banten Punya bioskop 2 Waktu itu Merdeka di Royal Kawasan bisnis Yang setiap Seminggu sebelum lebaran Berjubel orang belanja Dan pelita Di pasar lama Kalau gak salah Di Serang itu Film-film nasional Atau film manapun Antara 2-3 tahun Baru masuk ke Serang Jadi saya ingat Nonton Carmilla itu Dimenerankan oleh Muriani Coba siapa sih Yang main nih Muriani Budiman Ya bener Dan Awang Darmawan itu Kelas 2 SMP Kalau gak salah Antara tahun 77 atau 76 Nah Kemudian Difilmkan lagi Oleh Siapa Niko Pelamonia Tahun 81 Film kedua Yang main Tanti Yosefa Dan Robi Sugara The Best 5 Honornya 5 juta Tahun 80 itu luar biasa Jadi Robi Sugara Robi Martin Yati Octavia Jenny Rahman Siapa lagi ya Tanti Yosefa Kalau gak salah Doris Doris Calabaut Nah honor Ami Priyono Yang memproduksi Sebagai sutradara Dan saya juga nonton Waktu itu udah SMA Kelas 1 Dan mendapatkan Piala Citra Di tahun 1982 Jadi Ami Priyono Sebagai sutradara Terbaik Dan Tanti Yosefa Sebagai pemberan Pembantu Terbaik Nah Data-data yang lain Adalah Carmilla ini Masuk ke Sastra Remaja Kemudian Filmnya Itu masuk Kelima Besar Box Office Ya Jadi Pada tahun 85 ini Eh Pada tahun 75 Ketika Muriani Budiman Dan Awang Darmawan Disutradarai Oleh Tahun 75 itu Ami Priyono Dan produsernya Sefi Hara Sujarwo Ini jangan-jangan Ayahnya Anton Siapa Ayahnya Siapa Sutradara sekarang Lupa Sujarwo Penulisnya adalah Narto Erawan Palimarta Dan Margate Nah Data dari Perusahaan film Itu tahun 1976 Yang nonton 213 ribu Bayangkan Tahun 75an Sementara sekarang Masih ada film Yang cuma ditonton 80 ribuan Nah Jadi masuk Lima besar Box Office Jadi tahun 76 Itu yang Box Office Filmnya adalah Bernafas Dalam Kubur Pengantin Remaja Ini kayaknya Pengantin Remaja Kristi Nakim Sama Selamat Raajur Benafas Dalam Purut Susana Saya nonton juga Bing Selamat Koboy Cengeng Saya juga nonton Ratapan Anak Tiri Nah ini nonton juga saya Waradila Sandi Dan saya bahkan Membuat Sandiwara Radio Ini tahun 75 Berarti kelas 6 SD Saya membuat Sandiwara Radio Dengan tema yang sama Yaitu Ibu Tirinya Yang Kejam Nah Itu dia Carmilla Jadi Pada waktu itu Film nasional Lagi naik Hanya kemudian Sampai tahun 80-an 90-an Nah 90-an Sampai 2000 Agak vakum Kemudian generasi Miral Semana Nah Jadi Sekali lagi Menarik sekali Carmilla ini ya Jadi bahan baku dari novel itu Luar biasa Saat itu direspon oleh Para Produser film Di sisi lain Ada Edith Iskandar Di sisi lain Ada Tegu SA Nah Jadi Margate ini mendapat saingan Dari Mirawe Jadi Mirawe juga Film-filmnya banyak Nanti saya bahas filmnya ya Mirawe Nah Ali Topan juga Si Tegu SA juga nanti akan saya bahas ya Karena saya bahas Nah Penulis dan buku episode Margate dengan Margate dengan Carmilla Saya tutup dengan Suatu hari Saya lupa tahun berapa di Gramedia Semua penulis Bachelor berkumpul Termasuk saya Hilman Margate Mirawe Siapa lagi ya Amatohari dan sebagainya Saya melihat Margate Saya hello Oh Geregulagong ya Ya Mbak Margate Ya Sebatas itu Tidak Tidak ada lagi Kesempatan bertemu lagi Jadi Perkembangan sastra remaja Untuk Jangre perempuan Ini Apa Ditargetkan Pembacanya adalah Ibu-ibu muda Dan mahasiswi Sastra remaja Jadi sekarang ini Sedang tumbuh juga Sastra populer Di media Di apa Portal Apa namanya Digital Apa Media digital Misalnya Storial.co Nah Storial.co itu saya bacain Ya itu populer Sastra remaja Walaupun Ya belum Semuanya Memenuhi kriteria-kriteria Sastra populer Tapi Sedang tumbuh Sastra Di Digital Dunia digital Seperti Storial.co tadi Oke Terima kasih sudah Menonton Golagong TV Tentang literasi Semua ada disini Nantikan lagi Penulis dan buku Ala Golagong Salam literasi Terima kasih sudah menonton